assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat youtube semuanya jumpa lagi di channel my engineer and of course I yang ini saya kedatangan sebuah alat yang katanya bisa melakukan pengupasan kabel jadi lebih rapi dan lebih cepat daripada video saya sebelumnya yang menggunakan pisau cutter jadi ini adalah video comparison atau perbandingan menggunakan alat khusus seperti ini dengan menggunakan pisau cutter yang sebelumnya saya pernah lakukan agak sedikit susah karena mungkin kabelnya juga udah tua dan keras gitu ya alat kalau dibilangnya alat karena kulitnya udah keras nah ini tampilannya seperti ini ini kabelnya dijepit di atas kemudian kita buat pola melingkar ini langkah-langkahnya jadi ini yang tipe ukurannya adalah 325 arti 325 untuk ukuran kabel untuk ukuran kabel dengan diameter 10mm sampai 25mm dengan bahannya itu adalah plastik holder ini plastik tapi ini lumayan berat jadi kita akan coba unboxing aja nah tampilnya seperti ini jadi di atasnya ini ada sebuah mata pisau dan ini tuas gunanya untuk mengubah posisi mata pisau itu saya lihat nah posisi mata pisaunya itu sekarang posisinya mendatar seperti itu kalau kita ubah seperti ini dia akan mereng seperti itu ini merengnya nggak lurus ya seperti ini nah bisa lurus juga akhirnya oke kita coba aja nah ini bisa digeser-geser ini 20mm ya kita putar bagian bawah nah itu ukurannya ukuran diameter selongsong luar maksudnya jadi saya akan coba kupas kabel menggunakan ini saya akan gunakan kabel ukurannya 2x1,5mm saya akan coba kupas kabelnya sini ada ujungnya yang belum terkelupas jadi dia hanya bisa mengupas bagian selongsong luar ya bagian yang putih itu bagian dalam kita tetap kupas dengan menggunakan tang khusus ya karena ukurannya minimum hanya 10mm jadi kalau di petunjuknya itu caranya kita ukur dulu ini kedalaman pisau yang di tengahnya seperti ini kita putar ini sampai seperti itu tapi ragunya saya kalau telpon dalam kena disini ya karena ukuran kabelnya juga gak sama gitu kan ini saya ukurnya sampai gak telpon dalam kali lah masih ada toleransi-toleransinya kita akan coba ukur kita ini di 15mm 15mm kita coba tusuk kabelnya seperti ini seperti ini dan kita tekan dikit kalau gak mau kita bisa putar bagian knob di bawahnya seperti itu sehingga si kabelnya menempel dengan sempurna pada ujung pisau ini bisa kita putar sampai terasa cukup keras atau kuat dan kita putar searah jarum jam emang agak rasanya agak sedikit lain ya nah ini hasilnya kayaknya seperti ini mata pisaunya juga sedikit agak melenceng kayaknya tadi itu nah ini efeknya kalau kita terlampau dalam nah bisa dilihat ini efek dari mata pisaunya yang jika terlampau dalam jadinya juga akan terkelupas seperti ini jadi kita harus berpendek lagi ini mata pisaunya memang agak sedikit repot ya kalau pakai kayak gini untuk pengaturannya kita coba atur lagi ukuran mata pisaunya seperti itu kita kecilkan dikit lagi mata pisaunya yang muncul keluar dan kita kunci lagi yang di bawah yang kita putar lagi searah carum jam atau ke belakang ke depan ini oke setelah rasa ringan kita coba lihat nah masih terkelupas juga kayak gini bisa dilihat karena kedalamannya itu nah karena kedalamannya kita kasih susah untuk mengaturnya jadi mungkin emang sih kalau di segi safety emang lebih aman seperti ini menggunakan alat ini kita susahnya adalah mengatur kedalaman dari mata pisau yang akan memotong atau mengupas kulit ini kulit kabel jadi setelah saya baca dan saya alami lagi petunjuknya pengupas kabel jenis ini ternyata emang tidak bisa untuk kabel isi 2 atau isi 3 atau isi 5 seperti ini jadi ini hanya digunakan pada kabel single core atau kabel berinti 1 dengan diameternya itu minimal adalah 10 mm jika menggunakan kabel seperti ini bisa diperhatikan ketebalan isolasinya berbeda antara yang di tengah dengan yang di bagian pinggir tepi-tepinya ini bisa dilihat ini lumayan tebal sedangkan yang bagian tepi kabelnya ini lumayan tipis jadi begitu pisau si tools ini memakan bagian tengah itu masih aman tapi pada bagian pinggirnya ini itu pasti akan tergores nah jadi itulah agak sedikit susah sih untuk mengupas kabel yang menggunakan inti atau yang berisikan 2 kabel dan ini juga bisa digunakan pada kabel RG atau kabel coxial jadi saya akan coba menggunakan kabel coxial nah bisa diperhatikan kabel coxial ini atau ini bisa adalah kabel CCTV jadi kabel coxial coxial atau kabel pun antena itu diameter atau kabel antena ini isolasinya ukurannya sama ya karena ini putlan dari CCTV yang including dengan kabel power ya jadi kita bisa kupas ini langsung jadi tinggal kabel inti dari kabel videonya saja kita akan coba posisikan kita akan ukur dulu kedalamannya kira-kira ya ukuran ini dan kita akan coba mengupas kabel jenis seperti ini saya akan putar lagi dan turunkan tutup pengaitnya itu coba di 10 pas tidak oke dan kita coba putar kayaknya masih kurang terlampau dalam jadi kita setel lagi saja seperti itu dan kita coba putar lagi apakah akan berhasil akan seperti ini sedikit susah juga nah jadi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat ini adalah ketinggian mata pisau di dalam dengan ukuran isolasi kabel yang akan kita kupas jadi harus pas dan harus juga putarannya lurus dan kabelnya juga tidak tidak bisa menggunakan kabel-kabel bekas kayaknya jadi kabel yang sudah melengkung-lengkung tidak susah harus diluruskan lagi kabelnya dan ini memang tidak putus tembaga di dalamnya jadi memang fungsi ini hanya untuk kabel yang single core atau yang benar-benar bulat kalau yang kayak gini dia bulat tapi di bagian pinggir tepinya ini agak sedikit tipis isolasinya sedangkan di bagian tengah itu agak tebal nah jadi itulah mungkin sedikit review mengenai alat ini alat pengupas kabel yang bentuknya juga main umnik dan jangan lupa klik like dan share video ini dan juga subscribe channel saya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati